Halo guys ketemu lagi sama gua Tenly kali ini gua mau unboxing Apple Watch Series 4 ini dia bentuknya guys ini sih bukan punya gua ya guys Space Gray warnanya guys ini logonya ya enggak ada warnanya dia cuman di embos kedalem dia Hai nah waktunya kita buka sini ada tempat untuk ngebukanya nanti apakah kita mau rusak bungkusnya ataukah enggak kita coba buka ya guys ini kira-kira sebetulnya kita buka ini juga ada kita lepas sedikit ini dia isinya ada dua di sini ada gambarnya guys ini adalah bungkus luarnya ini dia gambarnya ada embos di bagian depan sempai membeskolo Apple Watch Series 4 jadi ukurannya adalah 44 mm Space Gray Aluminium Black Sport Band nah ini ada cadangan untuk band nya ya warna hitam ini Space Gray kalau kita lepas kita buka nih ini ada buku manual booknya kemudian ini ada gambar logo Apple Watch ini bagaimana cara memasang dan memakai tali dari Apple Watch nah ini dia band yang warna hitam tadi ini yang satu dan ini adalah untuk backup nya cadangan nya ini guys disini gimana kita lihat dalamnya guys ini dia guys ini Apple Watch nya seri 4 ini ada beberapa buku manualnya disini dan cara penggunaannya kita lihat di sini ya baik bahasa Inggris ataupun bahasa Malaysia tentunya bahasa Indonesia nggak ada ya guys karena ini ada di Malaysia kita masukin lagi mau saja ini ada charger nya ini bagian yang cukup untuk nge-charge nya ini bagian bawahnya ini kabel USB nya untuk nge-charge kita dapat kepala charger nya ini kalau kita lepas karena ini kita punya kaki tiga tapi ini keren ya dia bisa ditarik baru keluar jadi simple kemudian ini kepalanya bisa kita taruh seperti ini nanti guys ini untuk nge-charge nya bentuknya seperti apa ini dia dia ada pelapisnya nih ada lapisannya ada pengamannya pakai kain blue drew ini ya dia halus untuk nahan kalau ada guncangan atau nggak sengaja jatuh nah ini dia bentuknya guys ini belum nyala ya ini bagian belakangnya untuk nge-charge wuhh sekarang dia mengkilat guys sensor nya dia ada warna silver nya ada warna krum nya juga disitu kemudian kayak ada lampu di dalamnya gitu yang kayak ada kristal nya guys keren banget nih guys selanjutnya kita lepas dulu yang tali nya ini guys kita copot dulu ini bagian bawahnya ini bagian atasnya masih ada plastik nya kita tarik rasa baru guys ini sama ya guys cuma beda kasta aja guys bagaimana cara pasangnya ini bagian atas yang ada crown nya ini bagian atas nah yang bawah nanti untuk yang satunya ini bagaimana cara pasangnya kita tinggal ikutin alur ya guys ini yang crown tadi ya ini crown nya kemudian kita pasangkan dari samping sampai bunyi klik nah ini dia berarti sudah terkunci oke yang bawah lagi ya guys ini caranya sama kita masukkan dari sisi sini ini nah di bawahnya itu ada pengunci disini pengait disini ada lubangnya kemudian kita sama caranya kita masukkan kita tarik ke dalam pelan pelan dan plek itu artinya sudah kepasang Apple Watch ini tombol power nya ketika pertama kali kebuka akan seperti ini ya karena kita belum install kalau misalkan kita klik tombol icon information ini akan muncul disini kita mau setting pakai bahasa apa kita pakai yang inggris oke guys oke guys ini jadi tadi ketika udah kita nyalakan Apple Watch nya maka secara otomatis di Apple Watch yang di iPhone itu akan muncul pop up nya karena secara default ketika dia menemukan ada iPhone dan juga ada Apple Watch dia akan connect ya karena untuk pertama kali setup dia otomatis nge broadcast sinyal bluetooth nya ke atau device device di sekitarnya untuk melanjutkan kita tekan tombol continue ini maka disini diminta untuk men scan gambar atau titik titik ini supaya dia bisa nge sync antara iWatch dengan iPhone caranya gimana kita tinggal scan disini tidak perlu menggunakan boost ya nah disini ada upgrade kalau misalkan kita mau update sistem operasinya karena kita gak mau update karena kita lagi di luar kota wifi nya juga gak ada kalau pakai ini takutnya gue kena rooming kita pakai yang skip and continue continue ini ada restore from backup kalau misalkan kita udah punya Apple Watch sebelumnya tapi kalau misalkan belum kita pilih yang setup new Apple Watch nah disini ada pilihan ini ada pilihan apakah overwrap kita crown nya itu ada sebelah kita atau sebelah kanan ini gunanya untuk memudahkan aja nantinya kita pilih kalau misalkan kita makanya di tangan kiri maka kita pilih left tapi kalau misalkan kita pilih di tangan kanan untuk makanya kita pilih yang right karena gue biasa pakai tangan kiri gue pilih yang left nah disini ada term and condition kita agree aja kalau misalkan cancel pasti gak akan jadi oke disini kita diminta untuk aktifasi siri nanti bisa dibaca ya untuk keterangannya apa itu siri dan seterusnya tapi kita gak butuh itu kita oke aja ini ada share setting yang dapat kita gunakan seperti location find my iphone kemudian dictation sama analytics kita pilih ok ini kalau misalkan kita mau ada passcode nya kita pilih passcode kalau misalkan kita tidak mau ada passcode nya kita pilih don't add passcode disini kita pencet yang ini aja karena kita baru trial ya kemudian ada informasi mengenai notifikasi kalau misalkan ada jantung atau detak jantung kita yang rendah ataupun yang tinggi disini untuk menganalisa aja kalau misalkan kita pakai kemudian kita ada kelainan jantung gitu ya nanti akan ada notifikasi kita continue aja disini ada emergency SOS nya kita bisa baca disitu bahwa kita bisa menggunakan tombol emergency yang kita set ke iphone juga kita kentinya aja ini ada install available apps yang ada di apple watch ini karena kita sekali lagi kita lagi di luar kota dan kita memiliki wifi kita mendingan choose letter aja ya kita next disini kemudian disini disini ada proses sinkronisasi ya antara iphone dengan apple watch disini ada proses instalasi basic apps yang ada di apple watch karena ini baru pertama kalian digunakan maka dia butuh proses installing di apple watch ini butuh waktu sekitar 1-2 menit kita tungguin aja ini ada permintaan ya guys your apple id and iphone number are now being used for imessage and FaceTime on new apple watch ini cuma pemberitahuan aja kita klik ok aja disini karena dia ada proses sinkronisasi ke apple watch kita yang baru disini juga ada tandanya ya dia itu berjalan disini juga berjalan jadi dua nya bisa dilihat dari sini atau dari sini sama aja ini sudah berjalan almost done guys nah disini kita sudah selesai kita pencet ok aja disini ini udah keliatan ya guys sudah tombolnya udah apa namanya udah warna hijau cantangnya ini yang bisa kita baca udah display ini adalah display nya ya ini adalah digital crown nya yang sebelah sini kemudian side button yang ini informasinya aja ini kita oke aja makanya disini kita bisa pilih themes, my face kita yang baru ini banyak pilihan kita bisa download sendiri makanya kita pilih yang ini aja ya guys yang masih baru karena gue belum punya ini bisa kita setting ada pilihan-pilihan disini mau apa, mau apa bisa kita gunakan untuk standar kita pake dulu ini dan set as current watch face oke nanti kalau misalkan saya pancet yang ini crown nya ini ini adalah tampilan dari themes yang kita pilih kita bisa kanan-kirikan disini kalau misalkan kita punya lebih dari satu seperti ini ya guys ini ada wifi nya kemudian kita bisa pilih disini nah ini dia guys untuk aplikasinya pencet crown lagi disini oke nah disini ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan bisa kita pilih-pilih disini ini ada setting nya kalau misalkan kita mau setting untuk kembali tinggal pencet tombol crown nya ini kalau kita punya image yang kita simpen di iCloud bisa kita gunakan kemudian kita juga bisa lihat dari activity kita kemudian lebih penting adalah jam karena setiap waktu kita pasti akan lihat game seperti ini oke guys secara ukuran ini sama ya tapi beda oh sorry ini yang 40mm yang ini 44mm jadi ini lebih kecil karena untuk ibu-ibu cocok ya cocok yang lebih kecil karena kalau misalkan gede ini keliatan lebih gede lah keren gak sih keren banget oke kembali lagi ke apps ini ini ada beberapa teams yang dapat kita pilih ya kita pilih-pilih nantinya teams itu harus dari pilihnya harus dari iphone nya ya iya dari iphone nya kita gak bisa setting dari sini karena ini cuma menampilkan ngesinkronisasi dari iphone ini ya dari iphone yang dia connect in ini juga ada untuk anak-anak bisa menggunakan mickey mouse mungkin tadi yang laki adalah anak-anak kita bisa pakai mickey mouse juga ini ada jam kemudian kalau misalkan kita mau singkronisasi dengan foto kita bisa singkan di sini sehingga nanti bisa kita ambil dari sini fotonya bisa tampil di sini gitu guys yang ini karena kita belum sing maka belum ada ya bagaimana cara pakenya ini posisinya seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam tinggal kita oke guys bagaimana guys bagus ya guys ya dia beda sedikit biasanya ini untuk cowok yang ini untuk yang ceweknya guys yang lebih penek dikit oke itu dia guys review gue hari ini tentang iple watch series 4 ini kalau misalkan kita lihat disini dia lebih bagus ya lebih canggih dibawahnya ini juga dia ada warna silvernya jadi seolah-olah lebih elegan disini kalau misalkan kita mau pakai kalau misalkan kita bandingkan dengan yang versi lama dia bentuk seperti ini guys ini seris 3 yang ini seris 4 jadi lebih ada elegan-elegannya ya kalau ini cuma black ya ini sensornya ada seperti ini bentuknya ada 4 titik sedangkan ini cuma 1 titik dimana di bawah titik ini itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 sensor yang ada di bawahnya ini disamping lampu ini ya selamat menikmati oke guys itu unboxing gue soal iple watch series 4 yang ini jika lo suka dengan video ini klik like dan share ke teman-teman lo dan jangan lupa tekan tombol jangan lupa subscribe di channel Atenly sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya gue Atenly gue cabut dulu sampai ketemu lagi bye bye Terima kasih sudah menonton!